Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semua sehat ya Hari ini kita akan belajar mengenai Landasan untuk memperjuangkan Nilai-nilai penting dalam masyarakat Tapi sebelum memulai belajaran Saya ingatkan ya teman-teman Kita menjaga kesehatan kita lah Kita coba untuk Setelah yang cukup, jangan bergadang Jangan tidur larut malam Terus kemudian kita juga jangan telat makan terutama ya Kalau kita sakit, jelas akan Kalau kita lemah, kita akan Mudah sekali terserang penyakit Dan jangan lupa memakai masker ya Kalau pergian, karena kita juga Melindungi diri kita, ya semakin kita hidup sehat Kita semakin memiliki daya tahan Yang kuat ya untuk menyerang virus-virus Atau apa namanya Kejala sakit yang mungkin akan melanda kita Dan yang terpenting kita harus Selalu berdoa ya, kita mempasrahkan Hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi Pada Tuhan sendiri yang akan Memembaskan kita dari kuasa-kuasa jahat Teman-teman hari ini kita akan Diharapkan dalam pembelajaran kita Kita akan semakin memahami Serta menghayati perjuangan negara Dan gereja untuk mewujudkan nilai-nilai Penting dalam kehidupan Bermasyarakat sebagai perwujudan Kerajaan Allah Sebagaimana diwatakan oleh Tuhan Yesus sendiri Teman-teman, kita sebagai pelajar Yang tinggal di negara ini Jelas kita sebagai warga negara Juga kita sebagai warga gereja Kita bisa mengatakan kita ini Warga gereja, warga katolik Warga gereja atau orang katolik 100% Tetapi juga kita sebagai warga negara Atau Indonesia 100% Jadi kita tidak bisa terpisah Satu dengan yang lain Ada dua darah mengalir dalam Jiwa kita Dalam gereja katolik Ada ketatusi dan ajaran gereja Atau magisterium Kemudian dalam negara Indonesia ini Kita memiliki panjasila Memiliki undang-undang dasar 1945 Yang menjadi landasan Kenapa? Karena kita bicara soal landasan Bagaimana memperjuangkan nilai-nilai itu Nilai-nilai apa saja sih? Sejelas ya Dalam ketatusi dikatakan Atau dalam sejauh ajaran gereja Atau magisterium Disajikan nilai-nilai keadilan Kebenaran Sikap yang adil Apa namanya Kasih Kemudian dalam Undang-undang Dalam panjasila Dikatakan disitu adalah nilai keadilan Kejujuran Kebenaran Perdamaian Dan Kesejahteraan Dokumen gereja Apa saja sih Yang nanti akan kita bahas Ada Banyak sekali ya Dokumen gereja Magisterium Atau ajaran gereja Yang akan kita bahas Tapi nanti kita akan Lihat secara singkat saja ya Ada Kentisimus Anus Ada Gadium et Spes Ada Lumen Gentium Dan juga ada Encyclic ya Encyclic itu Ada Rerum Novarum Ada Quadragesimu Anung Ya Ada juga Encyclic Pacem Interis Kemudian ada juga Encyclic Popularum Progressio Nah sementara Memang ya Dalam undang-undang dasar 1945 Ada juga pasal-pasal Yang akan kita menjadi fokus Pembelajaran kita Ada Pasal 33 Pasal 34 Ya Yang kesemuanya itu Berbicara soal Bagaimana sih Keadilan itu ditegakkan Sementara Dalam panjasila Ya Dalam undang-undang pembukaan Undang-undang dasar 1945 Ya Ada disitu disebutkan Bahwa negara Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan Kepada ketuanan yang maesah Manusia yang adil Berhadap Persatuan Indonesia Dan kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebiksenan Dalam permusyawatan Perwakilan Serta dengan Wujudkan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Saya kira Antara Gereja dan negara Ini tidak ada yang bertentangan Semua saling mendukung Satu dengan yang lain Untuk memperjuangkan Nilai-nilai yang sama Ya Teman-teman Kita sebagai Rakyat Indonesia Kita dianugerai Berbagai macam Keanekaragaman Mulai dari agama Kepercayaan Suku Etnis Budaya Dan ini Kita sangat beruntung Karena Indonesia Leluhur kita Menggagas Pancasila Yang di dalamnya Ada semboyan Benega Tunggal Iga Yang mengatakan Berbeda-beda Tetapi tetap satu Maka Pancasila Sebagai dasar negara Memiliki Nilai-nilai dasar Nah dikatakan Nilai ini Karena Apa Karena sesuatu itu Dianggap penting Baik dan berharga Bagi kehidupan manusia Maka Itu Kebaikan Atau nilai-nilai itu Juga harus bisa Ditinjau Dari segi Religius Politik Hukum Moral Etika Estetika Ekonomi Dan sosial Budaya Karena apa Karena semakin Banyak aspek Yang ditinjau Atau Dilihat dari segi Yang banyak Maka apa Maka keadilan itu Atau nilai-nilai itu Akan semakin Mencakup banyak Hal Teman-teman Ya keadilan Dan kejujuran Ya Memang Sesuatu yang Memang menjadi Perjuangan Sepanjang Sejarah Manusia itu Ya Memang sesuatu yang Memang harus Kita perjuangkan Maka Kejahatan dan Kebohongan Memang harus selalu Dihindari Karena apa Karena pasti akan Membentuk Atau suasana Kehidupan kita Menjadi tidak nyaman Menjadi tidak Teratur Menjadi chaos Ya Karena apa Karena ketika orang Sudah mulai berbohong Ya Melakukan korupsi Maka keseimbangan Kesejahteraan sosial itu Menjadi Terganggu Teman-teman Nilai-nilai itu Yang diperjuangkan Yang muncul Dalam agama Dalam Ketatusi Dalam Ajaran gereja Dalam undang-undang Dalam Pancasila itu Harus kita jadikan Sebagai visi Atau pandangan hidup Dan tujuan hidup kita Ya Dalam bermasyarakat Berbangsa Berbangsa Dan bernegara Ya dalam Pancasila Ya sekali lagi Nilai keadilan Kejujuran Kebenaran Perdamaian Ya dalam Hidup masyarakat Indonesia Diperjuangkan Untuk mencapai Kesejahteraan Lahir dan Batin Maka untuk Memujudkan keadilan Sosial Merupakan Salah satu tugas Utama negara Indonesia Ya Demikian pula Ya Segala bentuk Ketidakadilan Tidak boleh Dibiarkan hidup Ya di bumi Indonesia ini Negara Dan segala alat Negara Berkewajiban Untuk menciptakan Jalur-jalur Dan perasarana Perasarana Ekonomis Politik Sosial Dan budaya Yang menjamin Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi siapa? Bagi semua Warga negara Indonesia Tidak terkecuali Dan Sekali lagi Tadi disebutkan Pasal 33 Dan pasal 4 34 Ya Pasal 33 Ayat 1 Ya Mengungkapkan Semangat yang harus Diciwai Ya Penyelenggara Ekonomi Nasional Ya Dengan semangat Keluarga Sementara pasal 34 Ya dikatakan Disitu bahwa Negara Berkewajiban Untuk memperhatikan Orang-orang Atau kelompok Yang tak berdaya Ya Miskin Dan anak-anak Terlantar Ya secara khusus Pancasila Ya Akan sangat bermakna Bagi kehidupan Bangsa Kalau memang betul-betul Dihayati Sebagai nilai Yang diamalkan Dan diperjuangkan Bukan hanya Sekedar teori Untuk dikeluarkan Untuk di Apa namanya Diperdebatkan Tapi hanya Tapi harus Diamalkan Dan diperjuangkan Supaya tidak hanya Hisapan kosong saja Teman-teman Sebagai orang katolik Ya Sebagai warga gereja Kita memiliki alkitab Memiliki kitab suci Dan ajaran sosial gereja Memiliki ajaran gereja Yang mengungkapkan Hukum kasih Allah Ya Yang merupakan nilai-nilai Dasar Untuk menghormati Martabat manusia Ada kemerdekaan Kesamaan Dan persaudaraan Ya Yang juga disepakati Sebagai Unsur Untuk menata hidup bersama Dalam banyak negara Maka Martabat manusia Atau pribadi manusia Itu dianggap Sebagai sesuatu yang Suci Maka itu Ya Kita Memiliki Apa namanya Dalam alkitab Dikatakan bahwa manusia Itu adalah pribadi Yang Unik Pribadi yang Secitra dengan Allah Maka itu Kita adalah pribadi Yang suci Maka iman kristiani Ya Dapat sekali lagi Menerangi Menjernihkan Dan menukung Nilai-nilai dasar itu Ya Untuk mewujudkan Nilai-nilai dasar itu Ya Maka Dengan memaklumkan Karya Allah penyelamat Gereja memaklumkan Juga Hormat Bagi Martabat manusia Kalimat itu Merupakan asas Awal Setiap rentetan hak Asasi Maka sekali lagi Iman katolik itu Nanti bisa menjadi Bisa menerangi Menjernihkan Ya Karena memang Ya Dalam kitab suci Ya Dalam ajaran sosial gereja Nanti akan kita lihat Bagaimana Kita mencoba Untuk dibimbing Diarahkan Untuk menghayati Nilai-nilai itu Dalam ajaran sosial gereja Ya Dalam ajaran gereja Disitu dikatakan Dalam GS Ya Nanti juga akan ada Dalam Apa Lumen jensium Ada juga Dalam Gadium Espes Artikel ke-40 Ada juga dalam Kantisimo Anus Ya Kemudian juga Dalam Kantisimo Anus Artikel 46 Juga Sekali lagi Semua ajaran gereja ini Ya Dianggap Atau Dengan mengajarkan Asas-asas demokrasi ini Ya Seperti dikatakan Di atas itu Ya Gereja Gereja Sekaligus Memaklumkan Keyakinan Iman Berarti Iman gereja Diwujudkan Dalam Ajaran-ajaran Yang Kita bahas tadi Teman-teman Ada juga Encyklik Para paus Ya Yang juga menjadi Acuan Gereja Ya Ada Encyklik Rerum Novarum Yang dikeluarkan oleh paus Leo ke-13 Ada Quadragesimo Anu Ya Dikeluarkan oleh paus Pius ke-11 Ya Antara lain berbicara tentang keadilan juga Ya Ada encyklik Pacem Interis Ya Dikeluarkan oleh paus Ioannus ke-13 Ya Berbicara tentang Perdamaian Antar bangsa-bangsa Dalam kebenaran Keadilan Dan Kemerdekaan Juga ada Encyklik Popularum Proclisio Yang dikeluarkan oleh paus Paulus ke-6 Ya Menyinggung tentang Kesenjangan Antara negara kaya Dan negara yang miskin Di dunia ini Jadi memang itu Kita ya Sebagai warga gereja Ya Sekali lagi memiliki Contoh atau teladan Atau ajaran Yang memang membantu kita Untuk semakin Menghayati nilai-nilai Luhur Dalam kehidupan masyarakat Ya Dalam KWI pun Ya Dalam statutannya Ya Dikatakan disitu Bahwa Konsonisi Wali gereja Indonesia Berdasarkan Pancasila Dalam Kedupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Ya Dalam dokumen Undang-Undang Dasar 1945 Ya Itu gereja Indonesia Ya Teman-teman Umat Katolik Mendukung Pancasila Bukan hanya sebagai Sarana Pemarsatu Ya Sekali lagi Bukan Sarana Pemarsatu Melainkan juga Sebagai ungkapan Nilai-nilai Dasar hidup Bernegara Yang berakar Dalam budaya Dan sejarah Suku-suku Bangsa kita Ya Pancasila Baik sebagai Keseluruhan Maupun Ditingjau Sila demi sila Mencanangkan Nilai-nilai Dasar hidup Manusiawi Sejalan Dengan nilai-nilai Yang dikemukakan oleh Ajaran Dan pandangan Gereja Katolik Tidak bertentangan Satu dengan yang lain Jadi Jelas ya Bahwa Pancasila Dan Apa namanya Kitab tuji Jalan sosial gereja Udang-udang dasar 1995 Sungguh Tidak bertentangan Harus saling berjalan Karena itu sekali lagi Landasan bagi kita Dalam Memperjuangkan nilai-nilai Dalam masyarakat Tekst kitab tuji Yang kita bisa baca Yaitu dari Kitab keluaran Ya Disitu dikatakan Jangan mencuri Ya Ini jelas ya Nanti akan berbicara Tentang soal keadilan Ya Dalam kitab keluaran Juga Bab 23 Ya Disitu dikatakan juga Tentang bagaimana Kita untuk bersikap Ya Janganlah Engkau turut Ya Kebanyakan orang Melakukan kejahatan Ya Sekali lagi Ini Mengajak kita Ya Sekali lagi Untuk memperjuangkan Keadilan Ya Juga dalam Injil Matius Ya Disitu Dikatakan soal Gambar dan tulisan Kaisar Yang dikatakan oleh Yesus Ya Kemudian sekali lagi Dalam kitab keluaran Juga ya Dikatakan disitu Jangan bersaksi dusta Ya Ini juga mengungkapkan Soal bagaimana Nilai-nilai kebenaran Itu Diajarkan Kemudian dalam Masmur Ya Dikatakan disitu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusaha Mendapatkannya Ya Sekaligian juga berusaha Soal kedamaian Soal damai sejahtera Nah Dan dalam Apa namanya Injil Matius Juga dikatakan disitu Ya Tentang Bagaimana sih Kita harus memperlakukan Orang lain Ya Kalau kita ingin Kalau kita ingin Diperlakukan baik Kita juga harus Memperlakukan orang Dengan baik pula Ya Disini ada nilai kasih Yang akan diperjuangkan Teman-teman Dalam seluruh Ajaran sosial gereja Ya Secara garis besar Memang dapat dibedakan Dalam empat tema Yang berkembang Setapak Demi setapak Ya Kempat tema itu Yang pertama adalah Supaya gereja Supaya kerja Pertama-tama Melihat Supaya kerja dihargai Dan agar semua orang Mendapat Atau dapat Memperoleh Nafkah yang wajar Sementara Yang kedua Supaya hidup Masyarakat Dan negara Ditata secara Demokratis Ya Kemudian Yang ketiga Supaya diatasi Kesenjangan Antara hidup Dalam kelimpahan Dan kemiskinan Yang ekstrim Kemudian yang terakhir Supaya penindasan Diakhiri Dan Pembebasan Dimajukan Nah ini Sebetulnya Yang menjadi keempat Tema Dalam ajaran sosial gereja Yang juga Merupakan Apa namanya Perwujudan Dari nilai-nilai Yang ada dalam Kitab Suci Sekali lagi Ditegaskan ya Teman-teman Bahwa Kitab Suci Ajaran gereja Magisterium Undang-Undang Dasar 1995 Dan Pasasina Tidak bertentangan Tak bisa Berjalan Seiring Sejalan Ya Maka Sekali lagi Kita sebagai orang katolik Harus mengatakan Aku orang katolik 100% Dan warga negara Indonesia 100% Ya Teman-teman Saya kira cukup Pembelajaran kita hari ini ya Sangat panjang Dan mungkin sedikit teoritis Tapi tidak ya Karena memang kita melihat Landasan Bagaimana kita ingin Memperjuangkan Nilai-nilai Dalam kehidupan masyarakat Sesuai dengan yang Diwartakan oleh Yesus sendiri Maka untuk memperdalam Pembelajaran kita Silakan Teman-teman Kerjakan ini ya Ada tiga soal Yang pertama Jelaskan peraturan-peraturan Negara yang melandasi Perjuangan Menegakkan nilai-nilai penting Dalam kehidupan masyarakat Tadi sudah saya jelaskan Yang beberapa ya Kemudian Jelaskan ajaran-ajaran gereja Yang menjadi landasan Bagi umat katolik Untuk memperjuangkan Nilai-nilai penting Dalam kehidupan Bermasyarakat Tadi juga Saya sudah jelaskan ya Dari kitab suci Dari ajaran gereja juga Yang terakhir Jelaskan upaya-upaya Konkret Untuk memperjuangkan Nilai-nilai penting Dalam kehidupan Bermasyarakat Konkret ya Berarti yang nyata Terutama Kita sebagai pelajar ya Ungkapan-ungkapan aja Ungkapan-ungkapan apa saja Misalkan ya Dengan Berlaku jujur Misalnya Ini salah satu contoh ya Berlaku jujur Ketika ulangan Tidak mencontoh Itu salah satu upaya ya Kita memperjuangkan Dan ada banyak yang lain ya Misalkan mengatakan Saya kan bicara jujur Kalau pulsa habis Ya akan mengatakan Pulsa habis Tetapi Untuk kepentingan pembelajaran Bukan untuk Game dan lain-lain Oke Oke Terima kasih teman-teman Sudah belajar hari ini Sampai bertemu Di video pembelajaran berikutnya Maaf Kalau misalkan Penjelasannya terlalu panjang Saya harap ini bisa Sampai ke Pokok pembelajaran kita Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Terima kasih Sudah ikut belajar God bless you Sampai ketemu Di video pembelajaran berikutnya Tekan tombol like Kalau kalian suka pembelajaran ini Terima kasih Bye-bye God bless you Sub indo by broth3rmax